Intro Kasus kekerasan rumah tangga yang dilakukan Ferry Irawan terhadap Fena Melinda masih terus mengisahkan babak baru Intro Ya, Usai Jaksa Penuntut Umum atau JPU menjatuhkan dakwaan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan kepada Ferry Irawan Tim Kuasa Hukum Ferry Irawan menyampaikan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam sidang sebelumnya terlalu berat Kendati begitu, Tim Kuasa Hukum meminta kepada Majelis Hakim untuk menerima pledoi dan memberikan keadilan kepada Ferry Irawan Di sisi lain, Fena Melinda mengaku jika tuntutan tersebut sudah cukup pantas diberikan kepada Ferry Irawan Hal tersebut lantaran terdakwa Ferry Irawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum melakukan KDRT Seperti dalam dakwaan sebelumnya Alih-alih murka, Nima de Ayur Rahmawati, Ibunda Fena Melinda justru menanggapi hal tersebut dengan legowo Ia, wanita yang kerap di Sapan Niang itu mengaku telah ikhlas dan menyerahkan semuanya kepada pihak yang berwenang Lantas, seperti apa babak baru perseteruan Fena Melinda dan Ferry Irawan? Dan seperti apa tanggapan Ferry Irawan? Perbuatan terdakwa membuatkan korban secara psikis bergantung Mudah merasa lelah, sebuah tidur, dan langsung makan perguruan Serta mengalami terlalu banyak stres Perjalanan bergurit dan tidak berserang mengambil perbuatannya Hal lain menginginkan berdakwa di saksopan dan menerima persediaan yang jenang berdik Sehingga memperlancar proses persediaan Terdakwa bergurit dan tidak berserang Yang memberatkan diantaranya adalah terdakwa ini sudah berat dihukum Terus kemudian akibat dari perbuatan terdakwa ini Korban menderita baik secara fisik maupun psikis Kalau yang meringankan, terdakwa pada intinya persikap sopan Kemudian dia juga mengikuti persediaan dengan tertib Sehingga memperlancar jalannya proses persediaan Aku sudah pasrakan Kemudian aku doakan supaya Ferry benar-benar mendapatkan hujayahnya Allah Mendapatkan istitomannya Allah Dia benar-benar menjadi orang yang tawakal Pokoknya doa yang baik semua buat Ferry Jadi hasilnya dari doaku apa? Ya itu sudah menjadi kewenangan Allah Saya mengucapkan Innaillahi Ma'innaillahi wabarakatuh Terhadap hati nurani yang telah mati Kenapa selama ini saya tidak pernah berkomentar? Karena tidak lebih kalau saya berkomentar atau memberikan statement Hanyalah ayamu wa ta'amu Dia yang tidak berkomentar Karena apa yang saya hadapi adalah Orang yang saya sayangi Orang yang saya cintai Tapi dialah juga yang membuat saya Menjadi tahanan sampai detik ini Selama ini saya tidak pernah memberikan komentar apapun Statement apapun Tapi nanti saya harus menutup sesuatu Dari isi hati saya Di tengah jalan Yang harus disingkirkan Digantikan dengan simpatisan Untuk kursi Dewan Kepuasa Itulah yang terjadi Semua ini biarkanlah dari kepolisian Yang menentukan Niang kan udah Selalu bilang berpasrah Berdoa Ini juga kita niang baru dari Pura Doain semuanya Ini tantenya Mendoakan juga Supaya bisa lebih baik ke depannya Untuk Vena juga Semua anak, cucu Niang selalu doain yang baik-baik Kalau niang selalu berharapnya semua yang terbaik Kalau sekarang ada berita ini Semoga semua bisa lebih baik Itu aja kalau niang Kita tidak Tidak pernah membicarakan itu juga Yang penting semua Biarkanlah berjalan Apadanya Jadi niang gak pusing Mikir ini mikir itu Enggak Sudah ikhlas Sudah berpasrah Beriringan dengan persidangan yang terus berjalan Tersangka Ferry Irawan Nyatanya kini harus menjalani Hari-hari kelam Di balik jeruji besi Meski tak banyak memberikan informasi Mengenai kondisi terkini Ferry Irawan Di dalam penjara Tim kuasa hukum Ferry Irawan Meyakinkan bahwa kondisi kliennya Saat ini baik-baik saja Terlepas dari hal tersebut Pernyataan Ferry Irawan Bak menyiasatkan Bahwa dirinya Masih tak terima Atas laporan Fena Melinda Pasalnya Ferry Irawan masih bersikuku Mengaku bahwa dirinya Tak pernah melakukan Kekerasan dalam rumah tangga Terhadap istrinya Bahkan ia menyuruh Tim kuasa hukumnya Untuk kembali membuka fakta Lantas seperti apa Update kondisi Ferry Irawan Selama mendekam di penjara Dan seperti apa pula Rencana yang akan dilakukan Oleh tim kuasa hukum Ferry Irawan selanjutnya Jelas kondisinya Pada saat ini Dari kami tim penasih hukum Belum memikirkan langkah selanjutnya Yang pasti Tim penasih hukum berharap Hakim memberikan putusan Yang seadil-adilnya Dan bijaksana Berdasarkan fakta persidangan yang ada Terima kasih Berdasarkan Bahkan visum et repertum Pasien dipulangkan Karena tidak menghalangi Pekerjaan Seharusnya Yang diterapkan Pasal 44 ayat 4 Undang-undang PKDRT Maka menurut kami Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Pasal 44 ayat 1 Sudah sangatlah keliru Belum lagi Menurut ahli kedokteran forensik Perlukaan yang dialami saksi pelapor Tidak berat Maka Jelas sekali Seharusnya Pasal 44 ayat 4 Yang lebih tepat Untuk diterapkan Karena aku udah bilang Berkali-kali Di tahajud aku Di sujud terakhir Aku selalu Setelah aku Niatkan ya Ya Allah Berikanlah Feri rawat Dikurajiku semua Hidayat Nisaya Jadi orang yang istiqomang di dalamnya Jadi orang yang bener-bener Tawakal Dan Bener-bener bisa Menjadi orang yang jujur Dan saya selalu mendoakan Supaya setelah peristiwa ini Banyak sekali perubahan Dalam diri Feri Jadi aku tidak pernah membenci Aku juga mendoakan Mami Nur Keluarganya yang lain Adik-adiknya Kakak-kakaknya Karena Alhamdulillah selama satu tahun Aku mengenal Feri itu Aku berhubungan baik Sama mereka semua Cuma memang peristiwa KDRT ini Kalau memang Feri belum jujur Ya Kan gak bisa dipaksa Nanti Allah yang akan mengolah Allah akan mengolah Kembalikan hati Musi Kita gak pernah tahu endingnya apa Tapi aku Sudah selalu Meminta kepada Allah Hanya Allah yang bisa menyelesaikan Kalau kita gak memaknai Ini dengan baik Musibah ini Atau Aku sih ngomongnya Anugerah ini ya Tidak membuat kita Lebih naik kelas Kalau aku bisa ngelewatin